Hamparan luas lahan yang berlokasi di Jalan Raja Alam Kilometer 5 ini rencananya ke depan akan dijadikan tempat berdirinya rumah sakit baru sebagai pengganti rumah sakit umum Abdul Rifai Tanjung Redep. Oleh karena itu Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berauh bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanahan Senin siang kembali meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat berdirinya rumah sakit baru tersebut. Namun hingga kini persoalan mengenai lahan masih menjadi kendala yang dirasakan Pemkap Berauh karena untuk merealisasikan berdirinya rumah sakit yang baru dibutuhkan lahan kurang lebih seluas 10 hektare. Namun di lokasi yang telah ditetapkan tersebut Pemkap Berauh baru memiliki lahan berkisar kurang lebih 5 hektare. Untuk itu ke depan rencana yang dilakukan Pemkap Berauh adalah kembali melakukan pembebasan lahan milik keluarga agar luasan untuk dilakukan pembangunan dapat memenuhi kriteria. Pada siang ini kita langsung ke lapangan melihat kesiapan-kesiapan terkait lahan rumah sakit dan pekerjaan jalan yang sudah berapa tahun kita anggarkan. Karena rumah sakit ini sudah masuk persetujuan kita terkait dengan pelaksanaan pekerjaan muti, ya sudah suka tidak suka kita juga memacu pekerjaan jalan ini supaya berbarengan nanti. Jadi rumah sakit itu mungkin pekerjaan bisa mutisnya 2 tahun, tapi jalan ini kan juga dalam waktu 2 tahun itu juga sudah bisa dimanfaatkan. Sudah merangkung Pak? Ya, harapan kita. Kalau programnya ya dari perencanaan yang mau dibangun rumah sakit itu kurang lebih 10 hektare. Nah, hanya karena kewenangan kita, Pemda ini berwenang hanya 5 hektare, maka kita menjadikan 2 tahapnya kelepasan itu. Pemka Berau berharap persoalan terkait luasan lahan bisa segera teratasi agar realisasi untuk pembangunan rumah sakit baru di Kabupaten Berau dapat segera terrealisasi. Mika Agusti melaporkan untuk Brovision TV.